selamat menikmati yang sangat berfungsi untuk membersihkan sakit diabetes dan juga korostrol nah teman-teman sebelum saya melanjutkan tutorialnya tanamannya tanaman apakah itu tolong jangan lupa bantu kami tolong bantu subscribe yang belum subscribe kemudian klik tombol like dan nanti kalau bisa dibantu tolong di share agar orang-orang di luar sana dapat merasakan informasi ini untuk kesembuhan dan kesehatan mereka nah teman-teman tadi saya mendapatkan tanaman ini saya ambil kalau dinamakan ini ceplukan kalau dalam bahasa Sumatera orang Batak bilang ini kultak-kultak jadi saya cabut saya cabut untuk mengenalkan teman-teman dan dia berbuah seperti ini teman-teman berbuah seperti ini tadi saya ambil dan isinya dia kalau sudah masak kuning dia teman-teman nah teman-teman apa saja kegunaannya kegunaannya ini teman-teman untuk membersihkan atau membantu mengurangi atau menyembuhkan sakit diabetes torastrol dan juga keracunan dan juga banyak lagi fungsinya teman-teman untuk penyakit kurap juga diapin tapi bagaimana untuk khususnya diabetes caranya untuk mengelolanya bagaimana teman-teman caranya teman-teman ambil daunnya daun kucuknya ini atau juga daun-daun ini kemudian kalau misalnya tumbuhan ini banyak silakan juga ambil akarnya dan batangnya ambil sekitar 3 biji sebesar ini atau 5 biji nah kemudian cincang rebus dengan 4 gelas air minum rebus dengan 4 gelas air minum setelah mendidih silakan minum teman-teman sehari 2 gelas hari ini 2 gelas besok sisanya 2 gelas lagi nah tumbuhan ini sangat mudah untuk hidup teman-teman sangat-sangat mudah jadi teman-teman juga ya bila memiliki keluarga atau sahabat atau tetangga yang sakit diabetes ya silakan dicoba pohon atau buah cepluk ini untuk membantu membuang atau membersihkan sakit diabetes yang tiada baik teman-teman itu dulu video tutorial kali ini dari saya Banglo ya untuk kesembuhan diabetes dengan menggunakan media sarana repah atau cepluk ya pohon buah cepluk terima kasih dan teman semoga bermanfaat video ini dan tolong bantu subscribe dan juga like serta share dan sampai ketemu di video kita berikutnya dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati